BATUK BERDARAH Benarkah batuk berdarah bukan masalah yang serius dan bisa sembuh sendiri? Apa itu batuk berdarah? Apa saja penyebabnya? Batuk darah atau dalam bahasa medis disebut hemopsisis dapat disebabkan oleh berbagai kondisi. Pada paru-paru, warna darah pada batuk darah memiliki beberapa bentuk seperti merah terang atau merah muda, berbusa, atau bercampur dengan lendir. Batuk darah yang memiliki jumlah kecil atau seperti dahak yang bercampur darah seringkali, bukan merupakan kondisi yang serius. Tidak semua batuk darah merupakan tanda dan gejala dari kondisi yang serius. Umumnya batuk darah disebabkan oleh bronchitis kronis yang dapat sembuh tanpa pengobatan. Apakah penyebab terjadinya batuk berdarah? Batuk darah umumnya disebabkan karena terjadi gangguan pada paru-paru. Penyebab utama batuk darah adalah bronchitis kronis. Kemungkinan lain yang dapat menyebabkan batuk darah. TPOK Penyakit paru obstruktif kronis Penggunaan obat terlarang Infeksi pada paru-paru Kanker paru Pneumonia Pulmonary embolism Trauma atau cedera pada dada Tuberkulosis Batuk darah juga dapat berasal dari pendarahan di luar paru-paru dan saluran pernafasan. Terjadinya mimisan atau muntah darah yang parah dari perut dapat mengakibatkan pengeringan. Darah tertenggorokan Lalu darah akan keluar bersama dengan batuk. Bagaimana cara mengetahui penyebab batuk darah? Pada orang yang batuk darah, pemeriksaan difokuskan pada jumlah pendarahan dan resiko lain. Gangguan nafas Pemeriksaan batuk darah meliputi 1. Sejarah dan Pemeriksaan Fisik Dengan berkonsultasi dan pemeriksaan, Maka dokter dapat mengumpulkan informasi yang membantu mengidentifikasi penyebab batuk darah. 2. Pemeriksaan darah Melakukan pemeriksaan jumlah sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit dalam darah. 3. Pemeriksaan urin Penyebab terjadinya batuk darah juga dapat mengakibatkan tes urin menjadi tidak normal. 4. Tes Koagulasi Perubahan kemampuan darah untuk menggumpal dapat menyebabkan pendarahan dan batuk darah. 5. Ronsen dada Pemeriksaan ini dapat menunjukkan masa pada dada. Area yang terdapat cairan atau penyumbatan pada paru-paru atau kondisinya benar-benar normal. 6. Komputik Tomografi Pemeriksaan ini akan menghasilkan gambar struktur yang terperinci pada dada sehingga dapat menunjukkan penyebab terjadinya batuk darah. 7. Kapan harus berkonsultasi dengan dokter Penyebab paling umum terjadinya batuk darah adalah bronchitis akut yang biasanya akan membaik dengan sendirinya tanpa pengobatan. Namun, batuk darah juga dapat menjadi gebjala dari kondisi medis yang serius. Segeralah berkonsultasi dengan dokter jika batuk darah disertai dengan gebjala. Darah dalam lendir terjadi lebih dari seminggu, semakin parah atau memburuk. Imbul dan hilang seiring waktu. Nyeri pada dada Penurunan berat badan Berkeringat pada malam hari Demam lebih dari 38,50 C Sesak nafas pada tingkat aktivitas yang wajah Pada umumnya orang yang mengalami batuk darah akan dirawat di rumah sakit hingga penyebabnya. Diketahui Hasil bisa berbeda Informasi dan pernyataan yang dibuat adalah untuk tujuan pendidikan. Tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat dokter Anda dan bukan menjadi pengganti layanan. Medis konvensional Jika Anda memiliki masalah kesehatan yang serius, Temui dokter Anda agar mendapat pertolongan yang maksimal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!